Hena Apakah semua sahabat salya sudah mengetahui apa itu Hena? Ya, Hena adalah hiasan tangan yang sering disebut pacar oleh beberapa orang. Karena Hena atau Mehendi ini terbuat dari tumbuhan pacar yang diolah menjadi bubuk. Kata Hena berasal dari bahasa Arab untuk tanaman Lausonia inermis yang diucapkan oleh orang Arab sebagai Hena yang berarti redaunan yang dapat meninggalkan warna merah pada kulit. Tumbuhan Hena bisa mencapai ketinggian 4 sampai 6 kaki dan dapat ditemukan di negara-negara seperti Pakistan, India, Afganistan, Mesir, dan masih banyak lagi di negara yang mayoritas iklimnya panas karena di iklim tersebut Hena dapat tumbuh dengan cukup baik. Hena adalah nama tumbuhan tertua yang digunakan sebagai kosmetik dan sangat aman digunakan. Hena jarang sekali menimbulkan masalah karena Hena yang alami tidak mengandung pewarna sintetis kimia atau bahan tambahan yang berbahaya lainnya. Di beberapa negara seperti India, negara-negara Arab, dan Afrika, Hena menjadi elemen penting pada suatu acara pernikahan di mana tangan dan kaki sama mempelai akan dilukis sedemikian rupa dengan aneka motif yang menjadi ciri khas negara tersebut. Selain untuk kecantikan, melukis Hena pada tubuh juga bertujuan untuk menangkal kejahatan dan gangguan serta membawa nasib baik bagi pemakainya. Itulah, sahabat salihah, kenapa Hena biasa digunakan pada calon pengantin dan ibu hamil beberapa hari sebelum menikah dan melahirkan. Pada calon pengantin, Hena biasanya dilukis pada bagian tangan dan kaki. Setiap negara juga mempunyai cara meracik dan mengukirnya sendiri loh, sahabat salihah. Di negara lain, Hena biasanya diracik dengan cara mencampur bubuk Hena dengan meso oil dan kayu putih murni serta beberapa campuran lainnya. Sedangkan di Indonesia berbeda, Hena bisa dicampur dengan air perasan lemon, cengkih, dan campuran lainnya. Dan jika dilihat dari cara mengukir, di Indonesia Hena hanya dilukis sederhana pada bagian punggung tangan serta kuku pengantin. Sedangkan di negara lainnya, Hena dilukis pada bagian telapak tangan, pergelangan tangan, dan juga bagian kaki dengan motif yang sangat cantik dan terkadang dibuat dengan tingkat kesulitan yang rumit. Perlu diketahui juga, sahabat salihah, ternyata ada banyak makna di balik tiap desain Hena. Misalnya desain bunga. Desain ini bukan hanya berarti tentang ketantikan. Desain bunga juga diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesuburan bagi yang memakainya. Berbeda dengan desain sulur, desain yang tak kalah cantik ini juga mempunyai makna bagi seorang yang memakainya, agar usia pernikahannya menjadi panjang. Dan tentu saja, masih banyak lagi makna-makna desain Hena lainnya. Inilah yang kemudian membuat banyak bermunculan Hena artis atau seniman Hena yang memiliki keterampilan membuat motif Hena dengan aneka variasi. Ngomong-ngomong soal Hena artis, salihah punya rekomendasi tempat Hena artis di daerah Jakarta. Ini dia, alia Laji. Wanita berumur 24 tahun ini ternyata sudah lama menjadi Hena artis. Ia sudah membuka usaha Hena art sejak tahun 2010. 7 tahun sudah alia melukis Hena dan sudah banyak motif Hena yang pernah ia lukis. Lalu untuk membuat Hena ini, sebenarnya apa saja sih bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan untuk membuat Hena sebenarnya tidak banyak dan mudah ditemukan. Pertama ada Hena yang sudah menjadi bubuk, lalu ada perasan lemon, gula, dan cengki. Untuk meraciknya pun tidak sulit sahabat salihah. Pertama, 3 sendok Hena cukup dicampurkan dengan gula. Kemudian dicampur dengan cengki. Lalu ditambahkan 2 sendok perasan lemon dan air secukupnya. Kemudian diaduk hingga halus dan merata. Setelah jadi, maka Hena bisa langsung dipakai. Dan sisanya bisa dipindahkan ke plastik untuk kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar bisa dipakai 3 sampai 6 bulan ke depan. Tapi perlu diingat juga sahabat salihah. Meskipun banyak yang mempercayai bahwa Hena bersifat alami dan aman digunakan, sahabat salihah harus tetap berhati-hati ya sebelum menggunakan Hena. Keselesaian untuk Hena yang sudah dicampur dengan bahan kimia berbahaya. Karena menurut pernyataan dari American Academy of Dermatology, Hena yang dicampur dengan bahan kimia dapat menyebabkan iritasi kulit. Berbeda dengan Hena alami. Kalau untuk sampai saat ini sih belum ada alhamdulillah. Tapi kalau biasanya ada yang sensitif itu dia pakai pewarna rambut. Kemudian bagaimana sebenarnya hukum penggunaan Hena dalam Islam? Mengingat bahwa Hena ini mirip seperti tato yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Begini sahabat salihah, memakai Hena hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan terdapat anjuran dari Nabi Muhammad SAW bagi para wanita untuk memakai Hena agar tidak serupa dengan laki-laki. Dari Aisyah RA, beliau berkata, Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah SAW menahan tangan beliau dan berkata, Saya tidak tahu apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita. Sang wanita menjawab, Ini tangan wanita. Maka Nabi SAW bersabda, Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan Hena. Hadis Riwayat Abu Daud Nah, seperti itulah sahabat salihah penjelasan dalam Islam tentang penggunaan Hena pada wanita. Jadi, ayo pilih motif Hena kesukaanmu. Setelah ini, salihah masih punya informasi menarik. Jadi, jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.